PDI Perjuangan memberikan kritik kepada Partai Solidaritas Indonesia PSI yang baru saja meresmikan Kaisang Pangarap sebagai kadarnya. Menurut PDIP, Kaisang tidak pantas hanya dijadikan sebagai anggota sebab status Presiden kini sudah menjadi anak dari Presiden Republik Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh politikus PDIP, Deddy Yevri Sitorus dalam diskusi di kawasan Jakarta Selatan pada Sabtu 23 September 2023. Deddy menilai seharusnya Kaisang masuk ke dalam jajaran Dewan Pembina PSI. Dengan begitu, Kaisang bisa langsung bertanggung jawab. Deddy menyebut jabatan minimal yang seharusnya diemban oleh Kaisang, yakni Sekretaris Dewan Pembina. Sementara untuk Ketua Umum PSI menurutnya bisa kapan saja digantikan. Lebih lanjut, ia mengharapkan Kaisang bisa menggait suara anak muda dengan mengemban jabatan tersebut. Sebab Deddy menilai bahwa yang memiliki kekuatan di partai adalah Dewan Pembina. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribu Medan.